Intro Menuju ke lapangan dan wasit pada kesempatan sore hari ini dipimpin oleh wasit utama dan dibantu oleh dua hakim baris Suhari Toyo dan Soleh kita saksikan kedua tim sangat kontras sekali ya antara sandalik dan juga family fun football FC ya ini dia hitam hitam dan kuning hitam kita saksikan dengan cuaca yang lumayan panas ya apa ada kesempatan sore hari ini kita akan menyaksikan pertandingan di game yang pertama ya jadi beberapa game yang akan di rencanakan oleh penelenggara dalam hal ini adalah sandalik ya inilah kedua tim yang akan memulai pertandingan di game yang pertama kita saksikan dari sandalik pada kesempatan game pertama ini akan menurunkan ada Yaser di sana, Bayu, JJ, Robin, Panti, Alyong, Ramon, Aldo, Jansen, dan Julian sementara dari family fun football ada Agus, Avanti, Siddiq, Ronald, Dani, Seif, Alsan, Iwan, Kakario, dan Adon sementara kawan-kawan dari sandalik berada di sebelah kanan kami atau berada di sebelah selatan ya kapten kesebelasan dari sandalik kita saksikan akan memulai tos tuh mulai pertandingan di game yang pertama ini ya ini dia kawan-kawan dari sandalik dan juga dari family fun football yang akan menyajikan sebuah pertandingan mari kita sama-sama kita saksikan dan masih bersama kami menu bola lampung jangan biarkan menuat tanpa cerita mari abadikan momen sepak bola lampung bersama kami baik event mini soccer futsal ataupun stadion dalam skema persahabatan turnamen dan event-event yang lain ya saksikan kedua team berpindah posisi sepertinya ya ya dari sandalik seperti biasa kita saksikan menggunakan empat main belakang sepertinya ya yang akan mencoba pertaruhannya ya pertandingan cukup bergengsi ya mitra warga yang bisa saya katakan dan juga kita sering melihat kedua tim ini bermain di mini soccer juga ya di mini soccer yang ada di bandar lampung ini dan juga tetap bersama kami menu bola lampung untuk mengabadikan momen kegiatan mereka kita akan bersama pada pertandingan sore hari ini dapat berjalan dengan baik ya sekali lagi baik dalam hal ini adalah menampilkan permainan yang berkualitas ya dari semua segi permainan dan benar-benar mengutamakan keselamatan juga mengutamakan teknik-teknik yang baik sehingga sangat bisa kita nikmati dan juga sangat menghibur kita semua sebentar lagi pertandingan di game pertama akan segera kita mulai wasit sudah siap-siap ya dan juga kita tetap berharap ke depan nanti lapangan kebanggaan kita ini atau stadion kebanggaan kita ini akan terus berlumput hijau dan juga untuk perlengkapan garis mudah-mudahan oleh sang pengurus nanti akan diberikan realisasi untuk diadakan garis penanda ya karena sangat sulit sekali bagi kita juga bagi wasit terutama untuk menentukan wasit bola berada di dalam atau masuk dari luar lapangan baik kita langsung saja pertandingan di pertandingan game pertama antara sandalik berada dengan family fun football selamat menyaksikan pertandingan di game yang pertama bola pertama bola pertama akan segera dimainkan oleh kawan-kawan dari sandalik seperti ini ya saya cekan-cekan ada robin ya ada jeje ada fandi alion ramon aldo jansen julian juga di permainan di game yang pertama dan di gawang ada yaser nomor 24 24 iya inilah babak pertama tadi sudah dimulai kekiansen tadi memulai-mulai bayu kali ini alion masih cukup tersabar balik pada bayu pelan-pelan tadi kapten kesebelasan dan fandi lebar bola sektor kiri kali ini masih dikuasai bola oleh kawan-kawan dari sandalik kali ini pelan-pelan belakang di tersesikan ada lias kesana awal kejadian seperti oh pelan-pelan tadi ya hahaha baru beberapa meter masuk ke daerah pertahanan ya tidak boleh bola terus berjalan sehingga tugas seorang stopper ya tadi dijalankan dengan baik tadi ya ada alsan tadi sepertinya ya luang pertama sidik tadi stopper yang berhasil menghentikan arah lari dari julian ya dengan bola mati kali ini oh tidak sampai tadi jelas sekali tadi membentur agak hidup yang dilakukan kembali bola ke belakang kali ini di pertahanan belakang dari sandalik ada jiji di sana ketengah sidik julian mencari ya bola beralih sekarang kita sasikan di tubuh permainan dari family fun football ya ya masih kita sasikan belum juga bergeser bola kali ini ada dani masih dani ke tengah sidik kali ini coba duel tadi nomor punggung 77 tadi di kiki kembali kita sasikan alsan langsung alsan oh masih kita sasikan belum ada bola-bola yang membahayakan ya baik di pertahanan belakang dari sandalik maupun dari pertahanan belakang dari family fun football FC kembali 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 kita sasikan sektor tengah masih coba diganggu tadi ada bayu di sana bayu kembali kepada bayu kembali kepada bayu dan di depan wasa hakim garis tadi soleh tenangan bebas kali ini menit-menit awal sudah tiga menit pertandingan berjalan masih juga kosong-kosong ya tersesikan nomor tubuh 8 kali ini besokong kontrol sejenak rio tadi maksudnya kakak bisa diambil alih kembali oleh kawan-kawan dari sandalik ada aliyong tadi iya bayu tadi salah bayu dan ini mencoba kali ini yo lepas bola saya yang sebagai kontrol dari Robin tadi iya masih saling membaca alur permainan ya kedua tim ini di menit-menit awal di game yang pertama ini mitra olahraga kembali satu tekanan awal ya dibuang saja tadi oleh match sebagai pindakan penyelamatan yang paling praktis ya mitra olahraga menjauhkan bola dari daerah serangnya yang paling kedalam saja ya cuaca cukup terik ya matahari kali ini namun tidak begitu terik ya karena dari pagi tadi sedia ada sedikit mendung-mendung dan mudah-mudahan nanti kita berharap semua di beberapa waktu yang akan datang akan terjadi hujan ya karena memang sangat luar biasa ini ya sudah hampir dua bulan ini tidak ada hujan sama sekali ya jadi berpengaruh terhadap lapangan-lapangan yang ada di kota bener Lampung dan mungkin di Lampung pada umumnya ya kembali ke lapangan kali ini mitra olahraga masih serangan kali ini kawan-kawan dari family fun football langsung kali ini wow iya ini dia tendangan langsung kaki kiri tadi dari nomor 99 alsan mencoba membuka peluang pertama di pertahanan belakang dari sandelik iya Julian kali ini Julian iya umpan yang baik sebelumnya tadi oh sangat-sangat cermat pengawasan atau pengamatan dari penjaga gawang Agus tadi sehingga kembali selamat ya masih kosong-kosong kerudukan sudah 5 menit pertandingan di game pertama ini berjalan kembali masih memainkan bola di pertahanan belakang sendiri ya second line dari kawan-kawan pemilihan football kita saksikan hanya diruni 2 pemain ya ada langsung ya dikontrol dengan baik tadi oleh cc iwan iwan tadi kembali iya ke depan kita saksikan kekuang saja tadi yow sebuah peluang Rio tadi ya berhasil ulang-ulang namun lebih cepat tadi biasir keluar dari sarangnya untuk bisa mengalihkan bola jauh dari pertahanan belakangnya sekali lagi pertandingan-pertandingan dalam skema fun game ini ya memang sangat sangat sering sekali ya diadakan digelar oleh kawan-kawan dari komunitas-komunitas sebuah bola di Bantarlampung ya ini merupakan sebuah pertanda baik ya kalau kita semua perhatian atau kita peduli dengan kesehatan kita ya minimal kita bisa bersama-sama kawan-kawan atau bisa bermain bola sesuai dengan hobi dan dalam hal ini keluar dari kecipaan kita terhadap sebuah bola ya lahir dari kecipaan kita terhadap sebuah bola dan kita berkumpul dalam sebuah komunitas ya kembali ke lapangan kali ini sandelik kali ini oh sayang sekali tadi masih bola berkutat di tengah ya belum juga bergeser dari Ewan tadi dari Family Fun Football mencoba Suko tadi masih Suko ya langgaran jelas tadi Suko di apik tadi kembali ke sedang tendangan bebas saja Aliong Aldo kali ini masih Aldo melebar kepada Bayu overlay masih Bayu mencari support ya ketengah baik sekali avandi avandi pelanggaran lagi-lagi ya was it sedara Arifin menyatakan sebuah sebagai satu sebuah pelanggaran ya nomor 22 kali ini Aldo akan mencoba melakukan melakukan Robin ya sepertinya ya Aldo Langkow baik sekali tadi membentur Dani sayang sekali ya mitra olahraga angkat bola hampir hampir melakukan dari pemilipan football angkat bola ada Dhani oh pas Dhani hampir saja tadi belum terjadi mitra olahraga dua pemain sekaligus tadi ada Sijik dan Dhani yang hampir-hampir saja melakukan sebuah blunder tadi tetap masih bisa diselamat dengan baik dari bola dua kali ini Ander Fundy captain team dari Sandelik lebar tadi jelas sekali tadi posisi dari Johnson sudah mendapat posisi upset ya hampir garis salet tadi mengangkat beneranya kembali kita ke lapangan kali ini masih kosong-kosong pendudukan senterah mitra olahraga di kesempatan minggu sore hari ini kawan-kawan dari Sandelik dan juga dari family fun football mencoba akan sama-sama melakukan sparing partner ya tekanan pertama kali ini langsung wow keras tadi tendangan first time tadi dilakukan oleh kakak tadi ya peluang yang berbahaya nih ya diperoleh peluang pertama ya yang betul-betul mengancam gawang dari Yaser ya Dhani Blackson memotong bola tadi nomor 33 yang biasa ditempatkan sebagai seorang yang bertahan ya kali ini ditempatkan sebagai seorang dari sana dari kiri tembari masih jalanan pertandingan berjalan di sekitar 10 menit ya 8 menit yang lalu tempatan ke dalam kali ini Bayu masih nomor 28 tadi Suko iya balik diambil alih terlambat tadi Fandi berhasil merebut bola iya belakang tadi tiga pemain belakang kita saksikan dari sandelik oh cerdik sekali tadi iya Halion tengah Halion ada Fandi kontrol sejenak Fandi pandi pandi mencari Robin seperti dia lepas Robin iya masuk nah yang sekali tidak diteruskan tadi ya halus serangan ini dari kawan-kawan sandelik dan menghasilkan tendangan sudut ya ball position masih dikuasai oleh kawan-kawan sandelik yang terlarga sampai dengan menit ke-10 ini sehingga kali ini melalui situasi bola mati tendangan sudut baik sekali langsung mengarah Bisa dipotong tadi namun lagi-lagi menyentuh pemain-pemain belakang Avandi tadi ya pemain belakang dari Fandi Fandi Football kali Radina terbang menang menang masuk ini berhasil kembali kali ini ada kakak kakak lalu terlambat tadi ini ya adon tadi ya kali gagal ketersesikan untuk ke belakang bola masuk ke Paman Bayu angkat bola tadi lepas ketersesikan lebih cepat penjajah untuk orang Angus tadi ya jelas pelanggaran untuk orang Angus yang sudah terlebih dahulu memasai bola tersebut tersenggol tadi ya nomor kembungan 82 Riu lepas yuk iya kenangan sudut yang pertama dipertahanan belakang dari sandelik ya cukup dominan keseluruhan memainkan sandelik ini menguasai bola juga penguasaan bola yang juga indeksitasnya tinggi kali ini kita berharap semoga pertandingan ini dapat berjalan dengan baik ya sekali lagi dalam skema persahabat seperti ini adalah keselamatan dan juga kebersamaan dalam bermain sepak bola yang kita utamakan ya untuk olahraga yuk kali ini kembali angkat bola tadi baik sekali ada di sana Julian tadi coba dikejar tadi sayang sekali suko belum berhasil mengejar bola bertarung tetap berada di tengah lapangan ya kembali sandelik kali ini oh kelepas bola iya ada kiki tadi ya pelanggaran tadi Afandi yang dicari kakak tadi masih dari family fun football melalui one masih one oh bisa dicuri posisi oh baik sekali ya umpan yang sangat misioner tadi masih kita saksikan iya wow sayang sekali umpan dari sang kapten yang sangat-sangat baik cemerlang tadi ya coba diteruskan dan diberikan kepada suko tadi namun sayang sekali menerah olahraga peluang terbuka gagal dari sandelik tadi ya iya seorang kapten kesebelasan ini Fandi jadi sentral permainan dia di second line dari sandelik ya ciji kembali masih lepas kita saksikan match kepada Fandi ini dia Fandi pemilik umpan yang sangat misioner tadi ya yang mengandalkan nomor 08 ini suko dan juga disana ada jansen Fandi kali ini ketengah bola alyong baik-baik ke sektor kiri kali ini ada julian kali ini masih julian angkat julian oh placing tadi masuknya namun lebih mengarah kepada penjaga kawang agus dari family fun football masih kosong-kosong belum juga berubah terudukan sampai saat ini 3 pemain sekaligus mengeksekusi arah lari tadi ini kembali bayu tadi ya oh dapat dicuri dengan baik tadi Robin kali ini iya ada bayu lepas bayu kali kawan oh aduh atau Robin tadi mencoba kali ini iya lepas terburu-buru Johnson menerima umpan teman yang begitu baik tadi ya imbang sekali kita kasihkan permainan ya buat posisi yang imbang ini kembali kali ini tekanan di pertahanan belakang larisan delik langsung iya lagi-lagi Yasir sangat diuji sekali tadi ketangkasnya dalam memetik bola iya nomor 25 Maliong kembali kepada sang Kapten Sandi Vandi mahasiswa ini dia Vandi iya ini dia umpan yang ditunggu-tunggu ya sebetulnya umpan dari seorang Vandi ini saya katakan umpan yang gilyan yang memanjakan ya walaupun itu dilakukan dari tengah ya namun ini sekali bukan crossing menurut saya namun bagaimanapun umpannya sangat visioner ya mengarah kepada siapa dia akan arahkan bola itu dan betul-betul dalam sebuah pengamatan yang sangat luar biasa dari seorang Vandi ya kembali kita ke lapangan kali ini ada kakak disana yang sudah melebar ke sekitar kanan oh sayang sekali sudah bersiap-siap kawan-kawan dari family Van Futbol yang akan bermain di game kedua nanti ada Gombloh disana ada Pardosi ada Lindu yang akan mencoba kembali bermain ya temparan ke dalam kali ini ada Alsan tadi sayang lepas bro dari Alsan sedangkan balik kita saksikan kali ini second line kedua team terputus kita saksikan ya Vandi Vandi baik-baik kepada Alsan mencoba crossing ya Alsan dengan kaki kirinya langsung terlepas wow wow hampir saja tadi Rio yang sudah berada di mulut Gawang dari Yasser tadi menyambar bola namun lebih cepat alur bola tadi ya inter-aluraga kita saksikan masih pertandingan ini berjalan sangat menarik ya ya kawan-kawan juga bermain bisa enjoy dan happy ya ya kembali kita ke lapangan kali ini di Yasser ya Lindo masuk kita saksikan menggantikan Andon ya nomor punggung 86 yang sama-sama berbagi tenaga ya inter-aluraga yang lebar kali ini bola baik sekali Robin disana masih pengoset sendiri hanya satu pemain saja yang menunggu disana ya kita saksikan inter-aluraga support yang betul-betul sangat sangat kurang ya saya katakan tadi ya umpan yang begitu baik tadi dari suko namun lagi-lagi terhambat oleh support yang terlambat dari kawan-kawan yang dikerakannya sendiri tadi ada juga nomor 015 Johnson namun justru memilih ke belakang ya kembali ke lapangan masih kosong-kosong kerudukan sementara di game pertama ini mitra olahraga dalam rangkaian tentang pertandingan persahabatan sandalik FC di hari minggu ya kembali ya ini dia saya cuba wow pendangan yang begitu baik tadi ya final pass yang sangat tepat sekali mengarah ke gawang tadi namun masih membentur mister gawang kita saksikan bayu kali ini mencoba masih di sandalik lepas bola offset jelas sekali Julian tadi ini sayang sekali ya keterampilan atau ketangkasan dari seorang kapten tim pandi ini betul-betul uji kali ini ya dia sedikit agak bisa maju ya ke depan ya namun bagaimanapun tanggung jawabnya sebagai seorang gelandang tetap harus dilaksanakan sebagai posisi utama ya kembali kali ini ada rio disana rio masih angkat bola namun sayang sekali kakak yang dicari justru berada di depan memain belakang dari sandalik tadi gagal kembali namun masih kita saksikan ada kiki kakak kakak kali ini kakak ya wow ini dia di rim sekali go penyelesaian akhir dari sebuah penampian kawan-kawan dari family Pancutok 1-0 keunggulan sementara beli kawan-kawan dari family Pancutok sangat terbalik sekali ya tadi ya hahaha ya serangan beli serangan justru banyak tadi mengarah ke jauhan dari family Pancutok namun begitu mendapatkan kesempatan untuk menjadi serangan balik atau Pancutok tadi dan langsung tadi dengan sangat dingin kakak menyelesaikan tugasnya secara sempurna dan memberikan keunggulan sementara bagi timnya 1-0 ya di menit yang ke-11 ya kembali ini sebuah permainan yang sangat-sangat kontras ya dari kedua tim ya ya kali ini mencoba Robin kembali ya ya ini tadi yang saya katakan hahaha sebuah support ya yang mungkin tidak diimbangi oleh kawan-kawan yang lain ya gimana beberapa kali tadi nomor punggung 22 ini Robin berusaha membuka alur serangan ya agar kawan-kawannya bisa langsung masuk ke daerah pertanian belakang dari family Pancutok namun sekali lagi ini tidak dilakukan tadi ya sayang sekali ini terlalu raga Bayu kali ini bener Robin ya lepas sendiri ya hahaha lagi-lagi sentuhan-sentuhan yang dilakukan sedikit mengganggu kartu kuning pertama memang yang dikeluarkan tadi kepada Kiki ya hahaha ya sekali lagi tetap bermain dalam performa yang baik ya dalam situasi happy ya karena sesuai dengan skema yang kita sama-sama sepakat adalah persahabatan ya kali ini ada Alyong Alyong langsung baik sekali tadi Alyong melambih tangkas ketiga kawan-kawan dan jelas sekali offset tadi atau bola sudah keluar wopanya dan menghasilkan kendangan kesulut ya ini sebuah motivasi besar ya yang di pro diperoleh oleh kawan-kawan yang dimiliki oleh kawan-kawan kedua tim ya dari pemilipan football kali ini sudah dengan masuk jadi sementara 1-0 ini yang termotivasi untuk menambah goal sementara kawan-kawan dari Sandelik juga termotivasi membalas ke unggulan dari tim ya jelas pelangganan tadi di lapangan terhadap Iwan oleh Alyong ya di game pertama masih 1-0 kerudukan sementara KKA tadi ya berhasil membuka goal atau merupakan goal pertama di event ini Julian kali ini lebar bola Robin tadi ya ya lepas Julian iya seperti tadi kepada Agus tenang sekali dan sangat dingin tadi Agus menjaga gawang senior ya yang diturunkan oleh tim manager dari memilih funny football ya kembali masih mengatur alur serangan atau kepada siapa bola akan diberikan bermain pendek keserian KKA kali ini turun ke belakang sampai sedikit jauh ya dari posisi sebenarnya KKA iya baik sekali kontrol sejenak tadi ada Iwan melebar Iwan melebar Iwan lindu kali ini masih lindu iya kurang cermat dalam mengontrol bola tadi lindu lemparan ke dalam kali ini Alion iya ada Robin disana masih Robin sendiri lagi-lagi Dhani menjadi penghalang atau menjadi sebuah gancalan ya bagi sebuah alur serangan dari sebelah kanan ya cukup panggung ya dan ini tersebut kalau sebuah bag yang dimiliki oleh pemilih Pantukul juga bermain di beberapa tim di klub di Batar Langkung ya dan dikali ini kembali dengan bersama dengan save juga ya tiga pemain belakang yang sangat menjamin pertahanan belakang dari family Pantukul bisa terjaga rapat ya Rio kali ini sayang sekali Rio ya pertandingan sudah berjalan 21 menit ya meter olahraga masih kedudukan sementara 1-0 keunggulan dari kawan-kawan family Pantukul melalui gol yang sangat dingin dari kakak tadi ya berhubung 90 ya kembali angkat kolornya lagi-lagi belum mengarah ya sangat sayang long-long yang mungkin diarahkan langsung ke ke kanan belakang dari family Pantukul namun lagi-lagi kali ini sang Kapten Fandi di bawah di sana iya baik sekali iya lepas kita saksikan nomor punggung 91 gagal tadi mencoba mengekevin ya iya kali ini posisi dari Fandi ini ya mungkin sedikit sentral di tengah ya karena beberapa kali tadi dia berusaha untuk bisa ke depan ya karena dia memang di sana sudah ada Aliong ya juga sebagai seorang gelandang serang ya Fandi kali ini wow lepas kontrol Fandi tadi mudah sekali bagi Iwan buang bola kali ini masih bisa melepaskan bola keluar tadi lemparan ke dalam kali ini nomor punggung 99 Bayu angkat bola ke tengah ada Iwan lepas Iwan tadi datang fan Dani buang jauh tadi oleh Dani ya pertandingan sudah memasuki menit ke 25 ya mitra olahraga 24 ini pertandingan di game yang pertama ini ya Bayu tadi lakukan lemparan ke dalam jadi anaknya sendiri ya kembali Bayu mencoba dihalangi ke dalam ke tengah bola kali ini oh sudah keluar terlebih dahulu bola bola beralih ke kawan-kawan dari family fan football Iwan ya Iwan kembali lemparan ke dalam kontrol sejenak tadi Rio sayang sekali yoo sandalik kali ini ya lepas bola tadi sayang sekali mitra olahraga Kevin yang diharapkan bisa jadi penyambung bola dan bisa langsung mengarah ke pertahanan belakang dari family fan football namun sekali lagi sayang masih 1-0 terudukan bertahan sampai dengan menit ini 25 menit pertandingan sudah berjalan di game yang pertama ini dari 4 game ya sepertinya terbicara kan dan ke dalam kali ini Iwan arahkan kepada Dhani lepas bola tadi sayang sekali Dhani yang berhandle bola kali ini Aliong ya oh handsball tadi diingat oleh wasit nombor punggung 85 save save Alpandi Dhani yang tanggung di petangan belakang mengawal setiap serangan yang coba dilancarkan oleh kawan-kawan dari sandalik kali ini ada bayu ada bayu juga ada suko disana iya wow baik sekali dari situasi bola mati tadi iya berhasil memberikan goal keseimbangan tadi waa suko menemukan 8 tadi ya 1-1 kerugikan sementara di benit ke 25 ini kawan-kawan sandalik berhasil memberikan goal balasan tadi ya sebuah situasi yang agak sulit tadi ya ujung dari sebelah kiri gawang yang jauh dari Agus tadi ya iya kembali kesertikan pertandingan di game pertama ini masih berjalan menit ke 26 kali ini Dhani bermain biarnya sendiri untuk bisa bersabar ya menunggu kolektifitas atau pergerakan dari kawan-kawannya ya agar mudah bisa memberikan bola terusan ya ke bola langsung coba Julian menghalang tadi woooo pas bola tadi disana ada Robin atau ada Aldo sepertinya masih satu-satu ya dan juga kerasikan kawan-kawan dari kedua tim yang akan bermain di game kedua ini ya semuanya akan berganti pemain ya karena memang skema mereka semua pemain harus bermain dalam menit yang sama ya ya one game dalam hal ini masih bersama kami menu bola lambung lintra olahraga mari abadikan momen sepak meluang bersama kami seluruh kegiatan baik event sparring di stadion ini super momen di futsal jangan biarkan menua tanpa cerita kembali kali ini suko pencetak bul balasan tadi dari sandelik oh kakak hampir saja lepas tadi kakak iya masih kakak kakak kali ini masih wooo bukan berubang pelanggaran sayang sekali tadi kakak menghentikan langkahnya ya karena wasip pun belum bisa belum menutuit pertanda berhentinya pertandingan ya kakak tadi sedikit iya dibuang sebagai tindakan penyelapan sayang sekali ya mitra olahraga tadi ya apa yang dilakukan kakak tadi harusnya meneruskan ya hahaha alur serangan tadi ya karena memang sangat berpeluang tadi untuk bisa melakukan tendangan langsung atau syuting tadi ya dengan jarak yang sangat dekat tadi di depan gawang dari Yaser ya satu-satu masih kedudukan sementara di game yang pertama ini dalam pertandingan persahabatan antara sandelik berhadapan dengan family fun football FC tendangan sudut kali ini sidik akan mencoba menemukan tendangan sudut ya coba dijaga tadi oleh aliong langsung kakak yang dicari iya ada iwan disana iwan selesai sudah sebuah alur serangan dan game pertama utacita mitra olahraga dengan skor ID di prolet adalah satu-satu iya sebuah pertandingan sangat menarik ya dan sangat senang terhibur kita semua baik sementara kita akan kembali untuk anda untuk menyaksikan pertandingan yang kedua masih dalam rangkaian pertandingan persahabatan antara sandelik berhadapan dengan family fun football kita akan kembali saat lagi untuk anda